Pasukan Pertahanan Israel, IDF, dilaporkan mengalami sejumlah penyakit di tengah perang di jalur Gaza. Setidaknya satu kompi pasukan IDF mengalami diare hingga demam tinggi. Bahkan penyakit tersebut menular kesesamarekan tentara Israel. Dikutip dari tribunews.com, kondisi itu terjadi lantaran tentara Israel mengalami keracunan makanan. Bahkan keracunan makanan itu terjadi mulai dari akhir tahun 2023. Media Israel menyebut tentara Israel menderita diare dan penyakit pencernaan yang lain. Hal itu dikarenakan banyak restoran dan warga Israel yang mendonasikan makanan kepada tentara IDF. Namun makanan itu justru terkontaminasi saat disiapkan, disimpan, dan diangkut ke jalur Gaza. Sehingga tentara Israel yang mengonsumsi makanan tersebut menderita diare parah dan demam. Direktur Unit Penyakit Menular di RS Umum Asuta Ashdod, Tal Bross mengonfirmasi kabar tersebut. Ia mengatakan penyakit pencernaan yang diderita tentara IDF berasal dari infeksi oleh bakteri Shigella. Akibatnya, tentara IDF radang perut hingga infeksi yang menular di antara para tentara IDF di Gaza. Misalnya, bakteri itu menular melalui kontak langsung dengan individu atau melalui makanan. Selain itu, Bross mengatakan setidaknya ada satu kompi yang menderita penyakit tersebut. Mereka diare setiap 20 menit dengan suhu tubuh mencapai 40 derajat Celcius.